Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta Aiting Resius dimanapun kalian berada Mudah-mudahan diberi kesehatan, dimudahkan rizkinya dan selalu dalam hundungan Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa kembali di channel Yush Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting Pada bulan Februari 2021 seharusnya menjadi hari bahagia bagi Ayu Ting Ting berubah menjadi duka Lantaran Ayu Ting Ting batal atau lebih tepatnya membatalkan pernikahannya dengan Adit Pradana Jayusman Terdengar kabar Ayu Ting Ting mengaku menangis saat memutuskan batal menikah dengan Adit Pradana Jayusman Ayu Ting Ting membeberkan hal tersebut saat jadi bintang tamu di sebuah program dapur bintang online di Youtube Simak terus hanya di channel ini Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan Untuk teman-teman semua yang baru menemukan channel ini Terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Tujuannya agar teman-teman semua tidak tertinggal kabar-kabar terbaru dari channel ini setiap harinya Samper terdengar kabar penyanyi dandut pelantun tembang Sambalado Ayu Ting Ting Mengaku-ngaku menangis saat memutuskan batal menikah dengan Adit Pradana Jayusman Ayu Ting Ting membeberkan hal tersebut saat jadi bintang tamu program dapur bintang online di Youtube Pelantun Sambalado itu sedih lantaran pernikahan yang sudah di depan mata akhirnya batal Ayu Ting Ting membatalkan rencana pernikahan hanya sepekan sebelum lamaran Ayu Ting Ting enggan menyebutkan alasan membatalkan pernikahan dengan Adit Jayusman Dia hanya berpikir ini merupakan jalan terbaik yang diberikan sang pencipta Meski batal melangsungkan pernikahannya dengan Adit Pradana Jayusman Pak Lantas membuat pedangdut Ayu Ting Ting putus asa Seperti kata pepatah Hilang satu tumbuh seribu Itulah saat ini yang terjadi pada Ayu Ting Ting Setelah batal menikah ternyata banyak gelaki di luar sana yang mengharap cinta dari Ayu Ting Ting Namun Ayu Ting Ting hanya memantapkan pilihannya pada salah satu pria Dia berprofesi sebagai dokter kecantikan di Klinik Dermapro Jakarta Dia adalah dokter beratah kartasasmita Pria beruntung itu merasa senang cintanya terbalaskan oleh sang biduan Bahkan dikabarkan Ayu Ting Ting saat ini tengah disibukan dengan mempersiapkan acara sakalnya bersama sang pujaan Sejatinya manusia hanyalah berencana Tapi semua Tuhanlah yang menentukan Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!